Keluarga korban pengeroyokan datangi Kejaksaan Negeri Sampang. Anak korban beserta keluarganya meminta perkara orang tuanya tak di restoratif justis dan meminta pelaku agar dituntut 7 tahun penjara. Sejumlah warga desa patapan Kejamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Madura mengunjungi kantor Kejaksaan Negeri setempat. Mereka merupakan keluarga korban penganiayaan yang meminta kejari Sampang agar tidak menerapkan restoratif justis terhadap perkara yang baru saja dilimpahkan oleh Polres Sampang. Dalam perkara ini terdapat dua tersangka berinisial M dan A yang masih satu keluarga. Keduanya mengeroyok dan mengenaya korban Madhalid 84 tahun pada Desember 2023 lalu. Anak korban Samsul Arifin 28 tahun mengatakan bahwa keluarganya sebelumnya sempat mendengar jika jalannya penanganan perkara akan diarahkan ke RG. Oleh karena itu, ia datang ke sini untuk memastikan jalannya proses hukum sesuai dengan prosedur. Mathalid ini kan sempat berakhir sampai sobek tertarik. Saya selalu addur saya tersangka dia tetap bergerak dan bergerak. Nah, pas sempat saya datang terus ke buruk, saya addur ke Tangerang Sepo ini bergerak, tapi saya semakin tetap bergerak ke Tangerang Sepo ini. Terus keadaan rumah, seluruh itu? Seluruh itu, seluruh itu, seluruh itu. Seluruh itu, ntar ke sepeda, ambil seluruh itu. Salah satu tersangka, ngelak seluruh itu? Ngelak seluruh itu ke sepeda, terus baju ke laki, ke tangan sepul, ke matahal, terus tangkap sarang pahian, warga setempat. Sementara Kasih Pidana Umum Kejari Sampang, Dodi P. Purba menanggapi atas kedatangan keluarga korban, di mana proses hukum hingga saat ini masih berjalan. Bahkan pihaknya telah menjatuhalkan pelimpahan berkas ke pengadilan negeri Sampang. Terkait soal ancaman pasal, kedua tersangka terancam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan hukuman 7 tahun penjara, dan pasal 351 tentang penganiayaan hukuman 2 tahun 8 bulan. Kita menerima dengan baik kedatangan dari keluarga korban. Apa yang menjadi kerasahan tadi yang sudah disampaikan oleh keluarga korban sudah kita tanggapi. Jadi mungkin tadi keluarga korban berpendapat atau mengira ada proses restoratif justice di sini dilakukan, tapi kami boleh pastikan saya selaku pengendali perkara di tindak pidana umum ini tidak ada proses itu. Dari awal berkas masuk, kita teliti dengan baik, kita P21, tahap 2, bahkan hari ini kita akan limpahkan. Hari ini? Hari ini kita limpahkan ke pengadilan. Dakuan sudah disusun, semua sudah dilakukan sesuai dengan aturan. Tidak ada proses perdamaian. Jadi kami juga tidak akan melakukan restoratif justice kalau memang tidak ada perdamaian. Jadi seperti itu, terkait dengan apa yang ditanyakan, sudah kita jawab dengan baik. Dan kami menyambut baik, kalaupun ada elemen masyarakat lain yang butuh informasi, silakan datang. Kita punya pelayanan terpadu satu pintu. Untuk diketahui, insiden yang menimpah matahalil bermula saat korban hendak pulang dari sawah pada tanggal 2 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB. Kala itu korban melihat salah satu tersangka M tengah menebang bambu yang tidak jauh dari rumah korban. Korban mengingatkan M agar tidak menebang semua bambu karena sebagiannya tumbuh di lahan milik korban. Di saat itu juga datang warga, yaitu Toha, untuk membantu meluruskan bahwa bambu di sisi utara diserahkan kepada M, sedangkan sisi selatan merupakan milik korban. Dan saat itu juga tersangka A mencekik dan memukul wajah korban berulang kali, dan M juga ikut memukul hingga korban mengalami memar di wajah dan bagian tubuh lainnya.